Saudara untuk mencegah penyebaran COVID-19 di bulan Ramadan, pemerintah Kabupaten Semarang, Jawa Tengah menggelar sidak protokol kesehatan di pasar tradisional. Saat melakukan sidak, Bupati Semarang menegur sejumlah pedagang yang lalai menerapkan protokol kesehatan. Menjelang lebaran Bupati Semarang, Ngesti Nugraha bersama Satgas Penanganan COVID-19 melakukan sidak protokol kesehatan di pasar tradisional. Dalam sidak tersebut, Bupati Semarang mendapati sejumlah pedagang yang tidak menerapkan protokol kesehatan seperti tidak mengenakan masker. Pedagang yang tidak mengenakan masker langsung ditegur oleh Bupati Semarang dan diminta mengenakan masker saat berjualan. Selain menegur para pedagang yang lalai dalam menjaga protokol kesehatan, Bupati bersama Satgas Penanganan COVID-19 juga membagikan masker dan hand sanitizer terhadap para pedagang. Bupati Semarang, Ngesti Nugraha bersama Satgas Penanganan COVID-19 upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Semarang. Pemerintah Kabupaten Semarang mengimbau kepada para pedagang agar jangan lalai mengenai pentingnya mengenakan masker dan menggunakan hand sanitizer usai bertransaksi. Sosialisasi protokol kesehatan ini terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Semarang, utamanya menjelang hari raya itu fitri karena jumlah penghujung pasar tradisional meningkat. Kendra Teguprastowo, Kompas TV, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.